Siapa di sini yang masih bingung, produk skincare apa aja sih yang harus digunakan? Gimana stepnya? Dan kapan aja sih penggunaannya? Kalau kalian memiliki dilema ini, this is the video for you. Let's talk about skincare. Skincare di sini bukan buat cewek doang ya, tapi cowok juga perlu menjaga kesehatan kulitnya. Tau nggak sih kalau di Korea itu skincare udah dianggap sebagai personal hygiene, jadi udah setara sama mandi. Jadi buang semua keyakinan double standard kalau cowok nggak perlu skincare-an. And let's talk about basic skincare yang wajib kalian miliki. Dan ini edisi local brand. Semua produk yang akan aku sebutkan nanti adalah my personal favorite dan cocok untuk kulit kering aku. Let's get started. Yang pertama, cleanser atau pencuci muka. Digunakan pagi dan malam hari sebelum tidur. Penggunaan produk ini disesuaikan. Kadang kalau misalnya aku habis jalan-jalan atau keluar rumah, aku tetap cuci muka walaupun itu siang-siang. Yang perlu diperhatikan di sini adalah pastikan jenis kulitmu itu cocok dengan sabun cuci mukamu. Yang pertama, cari tahu dulu jenis kulit kamu. Apakah berminyak, kombinasi, normal, kering, atau sensitif? Kemudian kita pilih sabun yang sesuai. Setelah kamu pakai, evaluasi lagi. Apakah benar-benar cocok atau enggak? Cara mengetahuinya adalah gak bikin kering muka kamu. Kalian pernah gak sih ngerasain abis cuci muka tuh mukanya kayak keset banget, ketarik? Mungkin sebagian dari kalian berpikir kayak itu adalah perasaan bersih. Padahal sebenarnya itu malah gak bagus. Karena itu menandakan sabun cuci muka kamu itu terlalu keras sebenarnya bagi kulit kamu. That's why aku suka banget sama Joylab Gautam Matcha Hydrating Cleanser ini. Habis pakai ini, kulit muka aku tuh terasa lebih plump. Dan hal ini jarang banget aku temukan di sabun cuci muka lain. Menurut aku ini adalah salah satu sabun cuci muka terbaik yang pernah aku coba. Dan ini tuh universal. Bisa untuk jenis kulit apapun. Bahkan yang sensitif. Cocok banget buat kalian yang baru mau coba pakai skincare rutin. Yang kedua, chemical exfoliator. Kalian pasti pernah dengar scrub kan? Scrub itu biasanya ada di dalam sabun cuci muka. Kalau scrub itu namanya physical exfoliator. Berbentuk butiran. Sedangkan chemical dia bekerja secara kimiawi. Sama-sama untuk exfoliasing. Gunanya chemical exfoliator ini untuk mengangkat semua sel kulit mati yang terletak di lapisan atas kulit kamu. Kemudian kalau terjadi regenerasi sel, akan membantu improve skin texture, memudarkan bekas jerawat, wajah jadi lebih cerah. Nah, dengan sel kulit mati yang terangkat ini juga akan membantu meningkatkan penyerapan skincare kamu. Penggunaannya ini sebenarnya tergantung konsentrasi produknya. Karena tiap chemical exfoliator itu berbeda. Tapi sebaiknya jangan setiap hari. Karena sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik. Over exfoliate malah bisa bikin kulit kamu iritasi. Ada tiga main chemical exfoliator. Yaitu ada AHA, BHA, dan PHA. Tergantung dari jenis kulit kamu, kebutuhan juga bisa berbeda-beda. Yang pertama ada AHA. AHA ini cocok buat kamu yang memiliki kulit kering. AHA ini bekerja pada permukaan kulit untuk improve skin texture, meratakan warna kulit. Kemudian ada BHA. BHA ini juga dapat membersihkan pori dan menghilangkan minyak berlebih penyebab jerawat. Kemudian ada PHA. PHA mirip dengan AHA. Tapi molekul PHA ini lebih besar. Sehingga dia itu nggak bisa masuk ke lapisan kulit yang lebih dalam. Namun dia lebih gentle daripada AHA dan BHA. Sehingga cocok buat kalian yang memiliki kulit sensitif. Untuk produk chemical exfoliator, aku suka banget sama RH One Facial Wash for normal and dry skin. Walaupun hanya facial wash, tapi ini bener-bener bagus banget bekerja meratakan warna kulit aku. Dia membantu banget untuk menghilangkan bekas-bekas jerawat aku. Tapi face wash ini terkadang itu bisa membuat kulit aku lebih kering. Jadi aku harus barengin dengan moisturizer yang ampuh setelah cuci muka. Maka dari itu, aku cuma pakai sekitar 3 kali seminggu atau di daerah bekas jerawat aja. Yang ketiga, moisturizer. Wajib banget digunakan habis cuci muka. Berarti pagi dan malam ya idealnya. Tapi kak, kulit aku tuh berminyak. Tetep butuh nggak sih? Yes, 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 yes. Malah sebenarnya kulit berminyak itu sama dengan kurang moisturizer atau kurang lembab. Oke, jadi gini. Kalau misalnya kurang kelembapan, kulit itu jadinya kering. Kulit kering itu lebih mudah iritasi dan bisa jadi breakout. Makanya kalau kulit kamu berminyak, itu karena kurang kelembapan. Kulit kamu mengatasinya dengan mengeluarkan minyak. Nah, sebenarnya hal yang sama terjadi dengan orang yang memiliki jenis kulit kering. Bedanya, jenis kulit kering ini nggak mampu menghasilkan minyak. Jadinya kulitnya tetap kering. Untuk moisturizer lokal yang sering aku gunain sekarang adalah kolaborasi Desi Aditya dengan Sheona Skin. Moisturizer-nya ini thick, tebel, konsistensinya, bisa menjaga kelembapan kulit, dan bisa aku pakai di malam hari. This is saying a lot karena kulit aku tuh kering. Dan moisturizer yang bisa aku pakai untuk malam hari itu harus bener-bener moisturizer yang ampuh. Kalau nggak nggak mempan. Untuk siang harinya aku juga pakai moisturizer yang sama. Tapi sayangnya aku kurang suka dengan wanginya. Wanginya ini terlalu manis, dan baunya ini kayak marshmallow gitu loh. Literally kayak pakai marshmallow ke muka. Tapi ini preference ya, balik lagi ke masing-masing orang. Untuk efek moisturizing-nya tetap oke. Dan moisturizer ini juga ada UV shield untuk memproteksi dari sinar UV. Last but not least, kalian bisa tebak nggak? Buat yang nebak SPF, bener banget. SPF atau Sun Protection Factor digunakan pada siang hari sebelum beraktivitas. SPF itu penting banget untuk menangkal sinar UV. Ada UVA dan UVB. Untuk SPF sendiri sebenarnya banyak banget pilihannya. Tapi aku saranin kalian pilih yang minimal SPF-nya itu 30. Apa bedanya kak SPF 25, 30, sama 50? Jawabannya adalah waktunya. Dihitung kira-kira berapa lama sih kalian itu bakal kena sunburn. Misalnya dalam 10 menit kalian akan kena sunburn. Jadi SPF 25 itu adalah 25 x 10 menit. Berarti setiap 250 menit kalian harus reapply atau aplikasikan kembali. Sama untuk SPF 30, 30 x 10 berarti 300 menit. Untuk SPF, lokal brand yang aku rekomendasikan adalah sunscreen dari For Skin Sake. Ini bagus banget. Apalagi buat kalian yang sama kayak aku. Nggak suka perasaan lengket habis pakai skincare. Ini produk cocok banget buat kalian. Wanginya juga seger kayak ada hint of orange atau lime gitu. Wanginya super subtle, nggak yang harum nusuk banget. Konsistensinya nggak terlalu cair, nggak terlalu kental. Sehingga dia cepat banget untuk menyerap. Kemudian dia juga punya SPF 50. Highly, highly, highly recommended. So, that's all guys. Ini adalah 4 step skincare yang wajib kalian lakukan setiap hari. Dan kasih tau produk skincare apa aja yang menjadi favorit kamu. Thank you for watching and I will see you in my next video. Bye-bye! Bye! 山 notar sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.